Dan pemirsa kami segera tersambung dengan Komandan Lanut Iskandar Muda, Kolonel Penerbang Suliono terkait dengan peristiwa atau terjadinya pesawat militer Amerika Serikat yang mendarat darurat di Bandara Sultan Iskandar Muda. Selamat siang, Pak Suliono. Selamat siang. Assalamualaikum, Mas Pandi. Assalamualaikum, Assalamualaikum, Mas Pandi. Pak Suliono, bisa Anda ceritakan kembali kronologis dari pesawat Amerika Serikat yang mendarat darurat di Bandara Sultan Iskandar Muda, Pak Suliono? Oke, begini Mas ya, kemarin pada di Jumat kita mendapatkan info pada pukul 12.23 pertama kali saya mendapatkan info dari Kosek Hanunas 3 yang berada di Medan bahwa monitor ada pesawat asing yaitu USA untuk mengalami emergensi. Untuk itu, tindak lanjut berikutnya kami cross-check atau koordinasi dengan Tower Bandara. Dan memang betul pada jam 12.36 sekitar itu ada pesawat dengan kosen Tora 8-2 menginformasikan mengalami gangguan pada enjin. Sehingga minta untuk melakukan pendaratan darurat di wilayah Bandara Sultan Iskandar Muda. Baik, apakah memang pesawat dari Amerika Serikat menuju ke Jepang benar begitu, Pak Suliono? Apakah memang Aceh merupakan jalur yang dilewati untuk menuju ke Jepang dari pesawat ini? Pesawat ini berangkat dari bandara pangkalan militer Diego Garcia. Ini Diego Garcia yang berada di dekat India ini, Mas, bukan dari Amerika. Oke, kami konfirmasi dari Diego Garcia begitu. Apakah memang rute yang dilewati adalah Aceh termasuk begitu? Sebetulnya tidak. Mereka cuma mendekati saja. Tapi karena mereka terjadi emergensi, maka dicari landasan yang terdekat untuk melaksanakan pendaratan darurat. Yang terdekat itu adalah kebetulan Lanut Sultan Iskandar Muda. Dan saat ini, maaf Pak Suliono, keberadaan dari pesawat apakah masih berada di Lanut Iskandar Muda? Masih, masih. Sementara setelah mereka landing kemarin, sudah kita amankan, mereka kita parkir di bandara Sultan Iskandar Muda. Terusakan seperti apa yang terjadi pada pesawat, Pak Suliono? Secara visual kami cek, memang terjadi kerusakan pada engine nomor 4. Ya, sepertinya ada overheat, flame out. Itu yang secara visual kita lihat. Baik. Kami konfirmasi lagi bahwa ada informasi beberapa awak dari pesawat, Pak Suliono, tidak diizinkan untuk meninggalkan pesawat gitu, karena tidak memiliki izin untuk dari bagian imigrasi. Kami konfirmasi kepada Pak Suliono, bagaimana sesungguhnya kondisinya, Pak Suliono? Oke, oke. Mungkin perlu kami luruskan ya, bahwa mereka landing di sini memang dalam kondisi emergensi, kebetulan dari 20 kru memang yang sudah dilengkapi dengan kelengkapan dokumen paspor segala macam adalah 12 orang. Kemarin kita kondisi dengan imigrasi, aturannya memang kan seperti itu. Kita masuk ke wilayah negara kita, harus ada dokumen. Namun demikian, setelah itu kita ada koordinasi dengan pihak kedutaan, dengan pihak imigrasi, dengan kami di pihak TNI AU, pada dasarnya dari keimigrasian tidak masalah, namun dengan pengawasan yang lebih ketat. Kita untuk sisi hubungan kegiatan tersebut bisa, nanti akan kita tindak lanjuti, mereka akan bisa tinggal di tempat istirahat dengan pengawasan dari kami. Berarti secara izin, meskipun dengan pengawasan yang ketat, mereka diperbolehkan meninggalkan pesawat. Di mana ke-20 awak pesawat hingga saat ini, Pak Suliono? Sementara saat ini, mereka malah sekarang sedang mengelaksanakan pengecekan pada pesawat tersebut. Untuk tadi malam, sebagian yang 12 sudah istirahat di hotel. Yang kebetulan yang tinggal di dalam, memang mereka ada kepentingan untuk pengamanan pada pesawat mereka juga. Selain pengamanan, tetap kita dampingi. Oke, Pak Suliono, ketika mendarat darurat, bahkan hingga saat ini masih berada di lanut Bandara Sultan Iskandar Muda, apakah ada pengaruh dari peristiwa ini pada penerbangan di Bandara Sultan Iskandar Muda, Pak Suliono? Untuk pengaruh secara langsung tidak ada, karena kebetulan mereka saat landing, kegiatan penerbangan di lanut Sultan Iskandar Muda sedang tidak banyak. Sehingga saat waktu kosong kegiatan penerbangan dari penerbangan sipil. Jadi saat landing tidak ada masalah, mereka memang ada sedikit kemarin, karena memang situasi kondisi, pesawat emergensi, dia melaksakan shutdown engine di taxiway Alpa, di mana taxiway Alpa ini jalan masuk pesawat. Ada dua, Alpa dan Alpavro, yang Alpa ini jalan masuk. Karena emergensi, mereka kemarin mematikan engine di situ, namun demikian saat ini sudah kita tarik ke tempat parkir di Epran Bandara Sultan Iskandar Muda. Baik, terima kasih Pak Suliono untuk waktunya. Kita harapkan pesawat tersebut bisa kembali beroperasi dengan normal dan bisa segera meninggalkan Bandara Sultan Iskandar Muda. Terima kasih sekali lagi Pak Suliono, PNB Suliono yang merupakan dan lanut Sultan Iskandar Muda. Terima kasih. selamat menikmati